Jam lima, jam setengah enam, jam lima kok udah itang? Terus aku jalan kamar mandi, gemeteran, inget banget aku jalan kamar mandi, gemeteran. Aku jatoh, terus aku nangis banget kayak, Ya Allah aku tuh, aku harus gimana ya untuk ngebales ini gitu loh Kak. Banyak kesalahan yang aku lakukan, tapi kok masih dikasih nyata gitu loh sama Allah gitu. Jadi aku bener-bener, cuman itu satu hari dikasihnya sampe hari ini gitu. Wow, gila, gila. Tuhan baik banget. Baik banget. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Hey guys jadi masih bersama gue dan juga tetangga kita, NZ Storia di Daniel Tetangga Kamu. Nah buat kalian tetangga-tetangga gue yang sudah setia ya duduk manis di depan laptop kalian, di depan TV atau mungkin langsung nontonnya di handphone, gue pengen ngucapin thank you so much. Right? Dan ini ada sebuah info menarik juga kalau misalnya kalian lebih suka ngedengerin audio aja melalui podcast, kita sudah ada podcastnya. Jadi kalian bisa langsung cari di Spotify atau mungkin di seluruh platform podcast lainnya. Dan jangan lupa untuk di klik follow. Ingat search aja Daniel Tetangga Kamu. Alright. Z, kita lanjut ya. NZ yang sekarang yang kita lihat tuh udah beda banget ya dengan NZ yang murung di SMA tersebut gitu. Maksud gue gimana ceritanya sampai akhirnya lu dari autoimun dan lu difonis paling parahnya lu bisa lumpuh dan lu mengetahui hal itu gitu kayak wow gue yang tadi lu bilang sih apa gunanya gue hidup kalau misalnya nanti suatu saat gue bakal lumpuh. Ya kan? Apa gunanya gue berjuang kalau misalnya penyakit ini akan menggerokoti gue dari dalam dan sampai akhirnya gue gak berfungsi lagi gitu misalnya. lu you know like apa yang terjadi karena itu emang cerita lu di ketika lu umur 17 tapi sekarang ini 12 tahun kemudian kita udah ngeliat beda banget gitu kan dan saat itu lu gak tau apa yang membuat lu bisa terus berharap. Salah satunya adik aku sih yang Casey tadi aku bilang itu kan kayak aku aku ada momen kayak yang bener-bener udahan aja deh gitu tapi satu sisi. ya masa bunuh diri gitu masa aku udah segitu banyaknya Tuhan ngelamatin aku masa gue bunuh diri gitu loh jadi aku bingung kak aku bingung kelulus gitu loh kayak harus gimana ya tapi yaudah nah pas lulus SMA itu kan emang mamaku tuh juga udah pisah sama papa hati diri aku kan dari waktu 2 SMA sebenernya jadi kita udah bertiga doang nih hidup ya. Oke. aku tau aku gak keterima universitas itu di saat aku masih sakit tuh ya jadi aku masih masih pincang-pincang lulus SMA itu aku dapet tawaran iklan. jadi sebenernya gini di SMA itu pas 2 SMA aku sempet syuting FTV satu kali. Oke. sempet dapet tawaran gitu masalah yang karir ini ya jadi sebenernya kayak Tuhan tuh udah ngasih clue gitu loh kalo aku ngeliatnya sekarang ada teasernya gitu kayak dia aku udah sempet syuting FTV sekali tapi pulang pagi aku gak mau aku pengennya sekolah aja gitu itu sebelum sakit. ketika aku sakit terus aku tau aku gak bisa kuliah terus aku lagi nungguin pengumuman universitas tuh kak aku dapet tawaran iklan buat satu provider aku ambillah iklan itu hari itu adalah pengumuman terakhir aku keterimain apa kuliah atau enggak gitu. disitu aku tuh jadi selama aku sakit itu kan karena kan kena ke tulang sendi lutut gitu gitu kan jadi tuh emang aku gak bisa sholat berdiri aku sholatnya duduk gitu terus abis itu pas lagi pengumuman itu aku cuman doa sama Tuhan aku berdoa aku sholat di lokasi syuting tuh disentul inget banget aku bilang Ya Allah kalo misalkan ini hari ini pengumuman ini simak waktu itu pengumuman simak ini aku gak keterima karena aku akan syuting terus maksudnya aku akan kerja dan akan fokus di sini di iklan dan ya. di apapun ini pokoknya aku akan kerja gimana caranya aku harus sukses di sini gitu aku bilang gitu terus tiba-tiba gak lama setengah jam kemudian temen aku nelfon Anne dia bilang kalau aku dia ngecekin karena aku gak bisa ngecekin kan disana sinyalnya gak bagus lah gitu dia ngecekin Zoy lo gak gak keterima disimak gitu kita coba lagi ya tahun depan kayak gitu terus dia soalnya diterima tuh di hukum UI gitu terus kayak oh gitu ne ya yaudah dari situ aku udah mikir oh yaudah berarti ini jawaban Allah nih buat aku gitu selama setahun itu aku bener-bener stripping casting iklan dapet iklan ini iklan itu yang gak jadi cuman kayak 3 juta berapa tapi aku ambil banyak lah proses dari 2010 itu sampe 2011 kan aku lulusan sama 2010 tuh Kak sampe 2011 itu aku cuman casting-casting iklan doang dan aku mikir uang iklan itu adalah modal aku untuk kuliah karena aku harus aku mikirnya kan aku gak pengen jadi artis aku pengen aku mikirnya kayak uang dari hasil pekerjaan yang ada sekarang ini buat aku berobat sama buat aku biayain adik aku dan bisa kuliah karena aku mikirnya ya aku gak dapet uang kalo aku kuliah jadi bekerja aja pekerja aja gitu loh gitu terus aku juga gak tau manajer gue biar jadi artis gimana caranya gitu-gitu kan kalo iklan-iklan ya kan emang ada agensinya gitu ada satu hari tiba-tiba di 2011 itu 2011 mau 2012 deh aku dapet tawaran iklan gitu yang cukup besar fee nya terus besok adikannya tuh harus kayak lari-larian gitu loh yang sebenernya aku gak bisa kan aku kan karena lu autoimun ya ya ini bengkak gitu misalnya sakit gitu jadi sebenernya anehnya gini selama 2010 sampe 2011 itu aku lagi sakit autoimun tapi mungkin orang-orang yang pernah kerja sama-sama aku di 2010 sampe 2011 kayaknya gak tau kalo aku tuh sakit itu yang aneh menurut aku ya kak jadi ketika udah action udah gitu ilang loh maksudnya kayak aku udah gak aku bisa jalan gak pincang wow wow itu makanya aku tau kayak kok bisa ya gitu orang tuh gak tau aku casting gitu pincang apa naik metromini atau apa pas jalannya masih pincang tapi pas begitu aneh tiba-tiba lu langsung kayak udah berubah aja ada apa ya persona yang keluar yang beda dengan kehidupan nyatanya gitu ya aku tuh bisa kalo ketemu orang tuh aku tuh gak pernah cerita ke orang kayak ih aku tuh sakit tau akhirnya pincang aku tuh gak pernah cerita kayak gitu aku tuh biasa aja kayak misalkan pincang kayak sok-sok dibercandain aku tuh kayak jadi yang kalo di lokasi yang kayak haing gitu-gitu loh jadi aku tuh gak pernah mau cerita tentang penyakit aku kondisi aku kayak gimana aku disimpen buat diri aku sendiri karena aku gak mau dikasihanin sama orang karena menurut aku itu bukan hal yang perlu dikasihanin gitu pada saat itu terus yaudah nah sampe satu hari besokan lagi lari dan aku lagi sakit banget hari itu lagi bener-bener aku kalah banget desa penyakit aku lagi kalah banget terus aku ya itu tadi aku disini sama kakak karena aku aku sholat tahajud terus aku minta sama Allah aku cuman bilangin doang ya Allah aku tuh butuh uang ini besok gitu mungkin gak kan itu udah satu tahun setengah aku pincang gitu kan mungkin gak sih Allah aku tuh gak punya uang untuk berobat terus kayak gini terapinya apa fisioterapi apa segala macem uang aku udah abis mungkin gak sih kalo aku sekali aja gak pincang sehari dalam sehari aja aku bilang gitu gak sakit pas bangun tidur terus gak pincang biar besok aku kerjanya bisa maksimal terus aku tidur gitu kan tidur tuh juga masih pake mukernah inget banget aku jam 2 pagi aku tidur gitu terus kayak pas bangun-bangun subuh kan kalo inget iklan tuh pagi banget gitu ya bangun subuh kok gak 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 sakit gitu masih gak notice kan baru bangun tidur kan kok gak sakit ya gak ngilu lu kemarin lagi sakit-sakitnya iya lagi sakit-sakit ya gak ngilu oke berdiri berdiri nih berdiri aku liat kaki aku gak bengkak gak tau sumpah aku gak tau gimana caranya gak bengkak itu jarak cuma berapa jam aku jam 2 tuh masih sakit jam 5 jam setengah 6 jam 5 udah hilang terus aku jalan kamar mandi gemeteran inget banget aku jalan kamar mandi gemeteran mau mandi sambil kayak ini beneran gak sih 1 tahun setengah tuh aku pincang aku udah udah kebiasa jalan pincang sakit aku udah sampe hafal sakit nih rasanya gitu hari itu hilang jadi kayak bener-bener aku jatoh terus aku aku nangis banget kayak ya Allah aku tuh aku harus gimana ya untuk ngebales ini gitu loh kak kayak aku banyak banget dosa juga sebenernya aku mikirnya gitu kayak banyak lah yang aku lakukan banyak kesalahan yang aku lakukan tapi kok masih dikasih nyata gitu loh sama Allah gitu jadi aku bener-bener musizat banget nih ya yaudah aku tetep jalanin aku gak aku bangun aku nah itu aku nangis tapi aku tahan karena aku inget aku mau syuting dan aku gak boleh bengkak mu kaknya gila gak kak aku segitunya loh kak kayak ya Enzi bisa ya orang udah mau bayar lo lo harus kerja lo gak boleh bengkak matanya orang gak perlu tau apa yang terjadi hari ini gitu ini udah Allah ngasih lo jalan untuk lo kerja gitu yaudah semenjak hari itu aku udah gak pernah pincang lagi itu inget banget 2012 aku gak pincang lagi sampai hari ini sampai hari ini aku gak pernah pincang lagi jadi padahal lu cuma minta satu hari aja iya cuma minta satu hari dikasihnya sampai hari ini gitu oh gila gila ah Tuhan baik banget baik banget kak baik banget iya baik aku aku juga bingung aku bingung cara jelasin ke orang-orang kayak orang-orang yang punya penyakit autoimun yang minum obat macem-macem kan emang aku juga minum obat banyak sekali waktu itu kan ya tapi kan emang obat itu bukan menyembuhkan obat itu hanya untuk meringankan rasa sakitnya inflamasinya atau apa gitu-gitu kan ditanya Enzi gimana bisa jadi sekarang udah masuk ke tahap remisi kita sebut itu tahap remisi udah gak flare up lagi jujur bingung jawabnya gimana gitu aku cuma bisa kayak ngasih support ke dia kalo gak ada hal yang gak mungkin terus tetep berobat kita bentuk ikhtiar kita berobat gitu tetep ngakuin apa yang kayak harus terapinya dilakuin tapi jangan pantang menyerah jangan pantang apa-apa atas semangat gitu loh keputus asa karena gak ada yang gak mungkin dan aku pernah meraui itu gitu dan terus berdoa gue kemarin baru denger cerita bagus banget kayak ada seorang anak tanya sama ayahnya gitu ya Tuhan itu sebesar apa sih? kayak gitu kan dan kebetulan ada pesawat terbang lewat di atas mereka abis itu si ayahnya bilang kamu liat deh di atas tuh ada pesawat gede apa kecil? oh kecil itu mah gitu abis itu dia bawa ke bandara dan pas di bandara dia kasih liat pesawatnya kamu liat pesawat itu gak? iya sekarang seberapa besar? gede banget gede banget iya dan seberapa besarnya Tuhan atau seberapa kecilnya Tuhan itu tergantung dari seberapa dekat lu berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan dan gue ngerasa di situasi lu ini lu bener-bener kayak apapun masalah yang lu punya walaupun sepele walaupun minta hadiah tadi dan dikasih sama tante abis itu minta satu hari ya Tuhan kalau bisa gue bener-bener gak gak ngerasain sakit lu semuanya menyerahkan semua masalah sakit lu, masalah lu, ketakutan lu, kekhawatiran lu sama Tuhan karena lu mempunyai hubungan yang yang begitu deket banget sama Tuhan sehingga Tuhan tuh jadi besar banget di hadapan lu gitu Tuhan tuh menjadi lebih besar daripada masalah lu masalah lu yang di depan lu kayaknya besar itu jadi gak ada apa-apanya sama Tuhan yang jauh lebih besar di belakang lu gitu yang nge-support lu gitu dan itu gila sih itu powerful banget sih iya dari situ aku jadi belajar kayak ikhlas dan sabar dan percaya sama Allah tuh penting banget kak iya karena kan aku minta doa kayak ya Allah udah dong sakitnya ya Allah ini dong ya dikasihnya setahun-satu tahun setahun setengah kemudian kan iya tapi karena aku apa ya berserah diri gitu kali ya kayak aku pastra aku ikhlas aku tetep jalanin apa yang harus aku jalanin gak mendahului Tuhan juga gak yang kayak ya pokoknya gue pasti nanti akan Tuhan nyelamatin gue apa segala macem tapi aku tetep ya udah berpasrah kalau Tuhan mau ambil aku kapanpun aku siap kalau Tuhan mengasih aku kesehatan ya tandanya aku akan harus ngelakuin sesuatu ada maksudnya gitu loh gitu jadi yaudah ketika aku Tuhan ngasih aku itu aku langsung bener-bener oke gue harus kerja bener-bener karena ini pasti akan jadi manfaat nih buat orang kayak gitu kayaknya ini gak mungkin buat aku doang nih kayak gitu sih maksudnya kayak emang yaudah aku bener-bener belajar ikhlas pada saat itu sih karena ketika aku udah ikhlas sama penyakit aku Tuhan ngasih jawaban atas doa aku gitu gue penasaran soal hubungan lu dengan nyokap sebenernya kayak ada gak sekarang ini kan lu udah 29 gitu ya itu artinya udah lewat umur 21 gitu jadi 21 itu kan menurut gue yaudah itu adalah tingkat kedewasaan right udah 21 you can make your own mind lu bisa lebih mandiri lu bisa you know jadi seorang dari seorang apa ya anak kecil jadi seorang yang lebih dewasa lah ketika lu udah mulai menjadi apalagi lu menjadi tulang punggung juga bagi adik lu misalnya dan gue gak tau sama nyokap juga iya jadi lu pernah gak sih jadi ada sebuah konversasi kalau terakhir konversasi yang gue dengerin adalah ketika SMA ngobrol sama nyokap dan nyokap kelepasan dan tapi setelah lu berkarir lu berkarya dan sekarang ini menjadi NZ Historia yang kita kenal gitu ya ada gak momen di talk sama nyokap lu juga dan kapan lu akhirnya memaafkan nyokap lu juga hmm 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 ada sih kak jadi sempet 2018 ya aku inget sebelum aku berangkat umroh sendirian jadi aku tuh tumbuh jadi anak yang setelah ya setelah aku sakit itu dia bener dari umur 21 itu aku jadi anak yang mandiri banget gitu terus aku punya mimpi kayak pokoknya gue harus beliin mami rumah gue harus ini selagi gue sehat karena gue gak tau gue sehat sampai kapan gitu kan kayak ya gitu lah gitu terus nah 2018 itu aku sempet bisa dapet kesempatan untuk umroh hmm aku memutuskan untuk umroh sendirian dulu baru aku bawa mama gitu sebelum aku berangkat aku minta maaf sama mama kita ngobrol deep talk selah disitu oke kayak aku minta maaf atas segala semua yang aku lakukan apa harapan-harapan aku sama mama apa yang ada di hati kecil aku kayak aku tuh berhadap mami tuh kayak gini mami tuh bisa gak kayak gini 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 ini lo yang enzi rasain gitu ya sempet lah ada ngobrolan itu terus aku berangkat dan ya pada saat itu sih mama mengerti ya semua tuh berubah hubungan aku sama mama setelah 2018 itu kak hmm jadi mama juga jadi lebih deket sama Allah mama juga jadi lebih dengerin aku mama juga lebih tone down gitu udah gak segalak dulu ibaratnya gitu walaupun masih ada sebenernya kayak miskomunikasi antara aku sama mama mungkin karena karakternya terlalu sama atau ada hal-hal yang belum rilis dari aku masih kecil jadi kayak cara apa ya cara aku ngungkapin rasa sayang aku sama mama aku ngungkapin rasa sayangnya itu berbeda gitu mama aku bukan tipe yang yang peka dan touchy yang kayak gitu-gitu kak mama aku tuh orangnya cuek gitu sedangkan aku anaknya juga gak bisa yang minta disayang gitu jadi aku harus di ayo sini kakak kenapa gitu nah itu mungkin yang akhirnya sampai sekarang tuh juga masih dalam proses aku gimana ya caranya Enzi tuh bisa menjadi penengah bisa ngomong cara yang enak ke mami biar orang itu ngerti apa yang aku butuhin gitu karena lu udah kebiasa mandiri juga sih kayak lu udah kebiasa kuat lu udah membangun mungkin bisa dibilang sebuah tembok iya jadinya ada jadi iya bener jadi ada tembok gitu jadi terus aku juga kayak ngerasa ada beberapa kata-kata mungkin ya mami gak maksud untuk nyakitin hati aku aku percaya banget mamaku tuh sayang banget sama aku aku percaya gak mungkin aku di lahiran sama dia dia jahat sama aku gitu loh kayak pasti ada sebabnya dia melakukan itu dan dia pasti sayang banget dan cinta banget sama aku tapi emang mungkin belum ketemu aja nih kayak apa ya titik tengah cara dia menyayangi aku yang nyampe sama aku nyanyain dia yang sampe di dia gitu loh kak dan itu sekarang masih masih sampai sekarang masih berproses sih masih berproses gitu walaupun kak adanya jadi jauh lebih baik daripada dulu ya karena ya itu tadi aku juga jadi lebih dewasa aku udah maafin mami sih dari bahkan dari mulai aku kerja dari aku lulus SMA semenjak aku sakit juga aku udah maafin mamaku sih aku udah udah dari berpikir emang aku kalo di posisi dia juga gak akan sanggup kayaknya kak gitu loh wow ngebesarin anak sendirian itu juga berat banget aku berterima kasih sama mamaku karena dia gak pernah nyerah gak pernah ninggalin aku dia tetep tetep apa ya tetep dengan walaupun dia galak apa segala macem dia tetep ngajarin aku agama yang bener dia tetep ngajarin ngasih aku pendidikan yang baik sekolah yang baik dia ngasih aku makan yang bener gitu jadi aku mendingan mikirin yang positifnya aja gitu deh sekarang untuk biar bisa maafin dia gitu karena nanti aku kan jadi seorang ibu juga kan gitu dan aku sekarang udah dateng aku sempet dateng ke profesional juga kayak untuk ngeilangin masa-masa inner child aku karena aku tau aku perempuan aku akan jadi seorang ibu aku akan ngedidik anak aku gak mau hal-hal buruk yang terjadi sama aku dulu tanpa kita sadarin itu akan terulang lagi nantinya kalau kita belum pernah menyelesaikan masalah itu aku pengen ini putus di aku aja aku pengen jadi ibu yang bisa ngasih sayang sepenuhnya buat anak aku dan anak aku bisa ngerasain kasih sayang dari aku gak ngerasain yang aku rasain dan aku sekarang ya itu tadi kayak aku sekarang lagi berproses itu juga maafin mama maksudnya bener-bener yang hubungannya jauh lebih baik sama mama terus kayak berproses biar aku bisa nanti menjadi seorang istri dan ibu yang baik biar aku gak gagal gitu so good karena aku tuh sering banget stres tapi aku pendem sendiri gak tau cara rilisnya kan aku tuh selalu berpikir kayaknya gue harus punya pacar deh biar gue tuh ada sosok cowok yang misalkan bisa ngarahin gue ke arah yang bener bisa jadi penengah antara gue sama mama yang kayak gitu-gitu lu sering banget dijodoh-jodohin gitu kan lu tau lah gue ini kalo kakak belum punya istri juga semua orang ini gue sama si siapa nih sama mas deh duduk bareng sini juga dijodohin